Welcome back to my channel guys, seperti biasa dalam kesempatan hari ini kami telah memiliki 5 berita terbaru dari tim nasional indonesia baik tim nasional indonesia senior maupun tim nas kategori usia nah kira-kira ada berita apa saja di hari ini ya daripada kalian penasaran simak baik-baik video ini sampai habis namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air khususnya tentang tim nasional indonesia dan liga 1 indonesia 2020 ya staf pelatih tim nasional indonesia U19 sudah mengumpulkan data pemain yang mempunyai darah indonesia dan saat ini sedang bermain di luar negeri hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih tim nasional indonesia U19 2020-2021 mendatang nama-nama pemain keturunan yang sudah menjadi perbincangan akan berkostum tim nas U19 Indonesia diantaranya adalah Joy Ferguson Jack Brown Elkan Bagot dan Nyoman Paul Aro asisten pelatih tim nas U19 Indonesia Nova Arianto membenarkan sudah ada komunikasi dengan pemain keturunan indonesia yang berkarir di luar negeri namun Nova Arianto belum bisa memberikan penjelasan secara detail terkait berapa jumlah pemain keturunan indonesia yang sudah menjalin komunikasi dengan staf pelatih tim nas U19 Nova menambahkan jika data pemain keturunan indonesia yang sudah didapat langsung dilaporkan kepada pelatih tim nas U19 Indonesia Sintayong itu artinya keputusan untuk memanggil siapa saja pemain naturalisasi ada di tangan Sintayong ditunggu saja ya dan semua sudah dilaporkan kepada coach Sintayong untuk data dan videonya ujar mantan pemain Persibandung itu seperti yang dikutip dari tribunews.com 13 Juli 2020 program akselerasi milik PSSI dan Super Soccer Mola TV Garuda Select bakal kembali berputar setelah seluruhnya telah mengirimkan dua angkatan untuk berlatih di Inggris dan Italia kini angkatan ketiga bakal dipersiapkan pada akhir 2020 hal ini diutarakan oleh program ofiser Garuda Select Marshall Masita menurutnya Garuda Select harus terus dijalankan sebagai jalan instan untuk mengatrol perkembangan pemain-pemain muda kepada media Marshall Masita mengatakan jika tolak ukur kelas dunia itu dilihat dari FIFA Ranking dan Liga Terbaik Dunia tidak ada jalan lain selain kita memberi beasiswa dan akselerasi ke luar negeri untuk meningkatkan talenta sepak bola kita kami mulai lagi untuk rekrutmen Garuda Select tahap 3 akhir tahun ini dipilih langsung oleh pemain ex-pemain pela dunia Dennis Weiss dan Desvalkar ucap Marshall Masita tentunya patut untuk kita nantikan siapa saja pemain-pemain yang bakal mengikuti program Garuda Select Jilid 3 hal ini karena Dennis Weiss dan Desvalkar hanya akan memilih mereka-mereka yang benar-benar memiliki kualitas untuk dibawa ke tanah Britania Raya lulusan terbaik dari program ini pun mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama klub Eropa di masa mendatang seperti contohnya Brian Aldama yang saat ini telah menunggu panggilan dari klub yang sudah memonitornya sejak beberapa bulan terakhir Kapten timnas U19 Indonesia era Fahri Usaini David Maulana belum masuk ke dalam seleksi timnas U19 di bawah arahan pelatih Sintayong dalam dua kesempatan pemusatan latihan timnas U19 nama pemain berita putera itu tidak terpanggil seperti diketahui David Maulana sedang berada di Inggris untuk mengikuti program Garuda Select bersama dengan Bagus Kaffi dan Lilian Aldama dia menjadi pemain andalan Dennis Weiss dan Desvalkar sehingga dipercaya jadi kapten tim meski tidak dipanggil untuk berhati secara virtual David justru memberikan semangat kepada rekan setimnya di Garuda Select yaitu Erlanggo Setio yang mendapat panggilan untuk mengikuti DC timnas Indonesia U19 buat saya mereka merupakan pemain-pemain yang bagus harapan saya semoga dia bisa tampil sesuai yang diinginkan berhati selain bagus mereka juga punya potensi harus tetap berusaha dan kerja keras ucap David Maulana tidak dipanggilnya sang kapten tentu membuat publik heran karena publik sepak bola Indonesia tahu seperti apa kualitasnya publik pasti masih ingat jika pada tahun 2018 lalu David Maulana turut mengantarkan timnas Indonesia meraih kelari juara Piala FF U16 sang pemain pulalah yang sukses memimpin rekan-rekan timnas Indonesia U19 melesat lolos ke putaran final KL Asia U19 2020 bahkan David Maulana tak pernah absen dalam penampilannya bersama Garuda Select dalam 2 tahun belakangan ini pelatih timnas Indonesia Sintayong tentu sadar dirinya mengembang tugas yang sangat berat saat menerima tawaran dari PSSI beberapa agenda internasional akan dijalani oleh timnas senior dan juga U19 pada tahun ini termasuk ajang Piala Dunia U20 2021 mendatang pelatih asal Korea Selatan itu ingin semua pihak di Indonesia mendukungnya agar timnas berprestasi di masa mendatang ia menjelaskan bahwa baru akan menerjadikan juara Piala FF bersama timnas Indonesia pada tahun 2022 setelah memperbaiki masalah dan membuat fondasi yang kuat untuk skuad Garuda tujuan utama adalah lolos dari fase grup Piala Dunia U20 tahun 2021 dan juara Piala FF 2022 oleh karena itu yang lebih terpenting adalah Piala Asia U19 2020 dan Piala FF 2020 sebagai proses bagi kita untuk naik ke level yang lebih tinggi ucap Sintayong Kemenangan dan menjadi juara memang dua hal yang selalu diinginkan oleh setiap pelatih namun semua itu butuh proses apalagi dengan kondisi sepak bola di Indonesia yang bisa dibilang belum stabil sebagai contoh Jurgen Klopp saja membutuhkan 4 musim untuk menghadirkan trofi Liga Inggris kepada Liverpool Kurt Sintayong kembali melanjutkan Tidak ada pelatih yang tidak bertujuan untuk meraih kemenangan tapi sekarang saatnya untuk menginvestasikan waktu dan upaya untuk hasil di masa depan Ujar pelatih asal Korea Selatan itu Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu pun berharap Ia mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak untuk membangun sepak bola Indonesia Ia percaya jika program jangka panjang ini akan sangat bermanfaat untuk Indonesia Sintayong kembali melanjutkan Tolong bantu saya untuk ini dengan semua orang di PSSI dan semua media yang peduli tentang sepak bola Indonesia Saya ingin mendapat dukungan dari semua pihak sehingga kami dapat memberikan harapan kepada semua orang Indonesia melalui sepak bola selama masa sulit ini Pungkas Sintayong Seperti yang kita ketahui bersama jika ASEAN menggunakan 5 wakilnya di ajang bergensi Piala Asia U19 2020 Kelima wakil itu tidak lain adalah Indonesia, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia Masing-masing tim memiliki taris pribadi dalam gelaran tersebut Mengingat waktu kick off yang sudah semakin dekat Empat tim ASEAN yakni Malaysia, Kamboja, Laos, dan Vietnam sudah kembali berlatih dengan menerapkan training semper di lapangan Guna memaksimalkan kekuatan fisik dan taktik serta mental bertanding Berbeda dengan empat tim lainnya, Indonesia sampai sejauh ini masih belum melakukan training semper Awalnya, Kurt Sintayong berencana untuk membawa tim NAS U19 training semper di Korea Selatan Namun, pihak PSSI tidak memberikan izin tersebut PSSI meminta supaya Kurt Sintayong memimpin TC tim NAS U19 di Indonesia dengan alasan keselamatan pemain Tarik bulur antara Sintayong dan PSSI inilah yang membuat skuad tim NAS U19 Indonesia Masih belum juga berlatih seperti empat tim sesama wakil ASEAN lainnya Di sisi lain, pelatih tim NAS U19 Malaysia, Brad Maloney Saat ini sedang fokus mempersiapkan skuad Harimau Malaya dalam ajang bergensi ini Dia pun sangat bahagia bisa kembali memimpin anak idiknya seperti sedia kalah Saya pikir ini adalah berita bagus Akan bagus untuk mengatur pertandingan latihan untuk anak-anak Tidak ada perubahan dalam program kami Anak-anak akan melakukan pelatihan dasar Sampai latihan kontak penuh diizinkan Ujar Brad Maloney